Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua si Singji Pregwal dari Raja Gila Asura part 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Tata Gata dan Raja Gila mengalami luka yang sangat parah Sehingga untuk sementara waktu mereka mundur dulu dari peperangan Wangu pun kini mencoba membangkitkan semangat para Asura yang cemas Karena menunggu kedatangan rajanya kembali Tapi tiba-tiba saja, Hagan pun datang dan langsung menusuk Wangu dan melemparkannya ke tanah Dan masih memegang tombaknya, Hagan pun berkata Sejujurnya, aku benar-benar membenci kalian Kalian semua adalah sampah, kalian semua harus dimusnahkan Hari ini, aku, Hagan akan melakukannya dengan senjata ajaib ini Salah satu dari kalian sudah mati kutusu Biar kalian lihat pertimbangan keadilan surga Dan tiba-tiba saja, kini datang seorang dengan senjatanya Dan ternyata itu adalah pedang macan yang akan menyerang Hagan sambil berkata Hei, keadilan katamu, keadilan kami diperjuangkan dengan pertarungan Bukan dengan menggonggong seperti itu, mengerti? Ya, doang Kini mereka berdua pun beradu senjata Pedang macan pun lanjut berkata Di bawah surga, tampaknya kepalamu ini saat bagus untuk dibuat pajangan Asura kelas satu si Jianhu akan menjadi lawanmu Hagan pun dengan tenang menjawab Hei, kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu Apakah kau layak menjadi lawanku? Hei, botak, menjauhlah Dan, dehuar Seketika dari kening, Hagan keluar sinar yang mengempaskan pedang macan Tapi pedang macan yang terlempas pun tiba-tiba saja dikejutkan suatu dengan panah-panah yang mengarah kepadanya Dan langsung menusuk tubuhnya Membuat pedang macan pun kini ambruk Hal itu membuat Hagan pun terkejut Oh, guntur dan kilat pedang ucapnya Lalu kini terlihat seorang pun tertawa dan berkata Hei, 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 Hagan, ada apa? Apa kamu tidak ingin berterima kasih padaku? Dan ternyata itu adalah salah satu dari tiga belas dewa yang bernama Dewa Maya Ia pun lanjut berkata Bukannya aku memecahkan masalahmu Hagan pun di situ balas berkata Maya, ini bukan area medan perangmu Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Maya pun menjawab Hei, rencana telah berubah Apa kamu tidak tahu? Lalu kini datang lagi seseorang yang langsung menyahut Benar, perintah dari atas adalah melenyapkan kelompok pasukan Asura ini Telah ditingkatkan menjadi target utama Yang Mulia Kaisar Sitian akan datang sendiri Tentu saja dia akan mengawasi divisi ini Jinggang Gundul itu pun lanjut berkata Jangan kecewa, Hagan Kamu juga punya kesempatan untuk bermain-main Sedangkan Jinggang Gondrong pun berkata Bertarung di depan para petinggi dewa Mungkin akan lebih menguntungkan untuk mendapatkan promosi Hagan pun lalu dikejutkan dengan datangnya sebuah kapal besar dari langit Membuat dia pun berkata Eh, eh, yang Mulia Kaisar Sitian Dia benar-benar datang sendiri untuk berperang melawan klan barbar Asura Dan kini perhatian semua orang pun beralih kepada Sang Kaisar Sitian Mereka semua sangat terkejut dengan kedatangan Sang Pemimpin Surga yang Agung itu Mereka benar-benar tak percaya Kaisar Sitian benar-benar dihadapannya Kaisar Sitian pun berkata kepada semuanya Tuan-tuan, para jenderal surgawi Terima kasih semuanya Aku akan bertarung bersama kalian Raja surgawi, apakah kalian siap? Jenderal Barat pun menyahut Aku sudah tak sabar lagi Kaisar Sitian pun lanjut berkata Wahai para Asura Ini adalah kesempatan terakhir kalian Letakkan senjata kalian Aku akan mengampuni kalian Mohonlah keselamatan Kaisar Sitian pun mulai mencabut pedangnya Ia pun alam mengangkatnya sambil berteriak dengan lantang Jika kalian terus melawan Kalian harus menghadapi pengadilan surga yang nyata Kalian akan merasakan berada di bawah pedangku dan terbang menjadi adu Seketika muncul kilatan petir yang menyambar dari pedang surga Semuanya pun dibuat takut Para prajurit surgawi pun berteriak Sungguh kekuatannya madasyat Akhir dari kaum barbar telah tiba Kaisar Sitian pun disitu lanjut berkata Hei berlututlah wahai Asura Dan kini terlihat Fuji pun menolong pedang macan untuk berdiri Hei apakah kamu baik-baik saja Tanya Fuji Pedang macan pun menjawab Aku tidak apa-apa Para surgawi benar-benar tak main-main Semua pemimpin mereka muncul Tampaknya mereka sangat serius Fuji pun menjawab Tidak masalah Yang penting kita tetap bertempur siapapun lawannya Lalu kini juga terlihat wangu yang berusaha bangkit dan menahan lukanya Ia disitu berkata Hei hei Kaisar surga Tampaknya sangat bodoh Seketika dari tubuh wangu yang tertusuk pun muncul api tempur Dan juga dari matanya Dan ia lanjut berkata Di dalam pertempuran Yang ada hanyalah kematian Asura tidak akan pernah berlutut Ayo ayo Semakin banyak semakin meriah Aku akan mencabut nyawa kalian Sampai-sampai Fuji dan Pedang macan pun keheranan dengan semangat dari wangu ini Hagen pun dengan tatapan bengi selalu berkata Hmm tak bisakah kau mati Sementara Dewa Maya pun langsung melompat ke arah wangu Dan sambil tersenyum ia berkata Hei jika kamu menyerah Itu malah tidak menyenangkan Jinggang gondrong dan botak pun juga menyusul Dan kini mereka bertiga pun melompat untuk menyerbu wangu Ayo Bunuh mereka semua Teriak mereka Shin lalu beralih di gunung Tianyu Dimana saat ini tata kata dikejutkan dengan kedatangan Dewa Sasin Dewa Sasin pun langsung menyapa Jadi kamu disini ya Aku dengar kamu terluka Tata kata pun balas berkata Ufff Memang sangat memalukan Aku disini Karena saat itu aku hampir saja mati Sasin pun bertanya Apakah dia yang menyakitimu Raja Asura yang baru Luhu Tata kata pun menjawab Ya aku habis bertempur dengannya Dia sangat hebat Sepertinya sedikit lebih kuat dariku Dewa Sasin pun jadi keheranan dan berkata Apa dia lebih kuat darimu Aku tak percaya Tata kata pun lanjut berkata Aku dibuatnya terluka parah Untungnya ada Raja Naga Tianyu yang menyelamatkanku Gara-gara itu aku tak bisa berperang untuk sementara waktu ini Aku ingin secepatnya segera pulih Apakah kamu datang kesini untuk menjengukku? Dewa Sasin pun lalu menjawab Tidak Aku hanya mengikuti Kaisar Setian yang turun di medan perang Hal itu membuat tata kata kaget Apa? Kaisar Setian? Ucapnya Dewa Sasin pun lanjut berkata Dia berencana segera mengambil kesempatan dengan Luhu yang terluka parah Tata kata pun lalu menyahut Hei, Luhu tak bisa dianggap remeh begitu saja Dewa Sasin pun menjawab Aku juga berpikir seperti itu Tapi dia pasti punya rencana sendiri Kaisar Setian adalah perwujudan dari kesempurnaan Bagaimanapun juga Aku harus mendukungnya Tata kata pun langsung berkata Kalau begitu, aku akan ikut Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Sasin yang berkata Hei, berhenti Kau harus memulihkan diri dulu Kau tidak boleh pergi berperang Sampai benar-benar pulih Apa kau paham? Tata kata pun jadi tak bisa apa-apa dan menjawab Hei, baiklah Dewa Sasin pun mulai berbalik dan berkata Kau jangan khawatir Serahkan semuanya padaku Dewa Sasin pun lalu pergi dan berubah menjadi daun kelopak merah muda Sementara tata kata pun kini mulai bermeditasi kembali sambil berkata Aku harus percaya kepada Kuan Yin Aku masih harus memulihkan diri Tapi Seketika tata kata pun membayangkan Luho yang ngamuk Sin beralih di medan perang Dimana saat ini para pejuang asura sedang bekerja keras menahan tekanan dari prajurit surga Fuji di situ berkata Jumlah tentara surga sangat banyak Pedang macan pun menyahut Tampaknya mereka sangat serius menghadapi kita Dengan mengeluarkan semua kekuatan utama di sini Mungkin kita juga harus bahagia Dan terlihat Dewa Maya pun meluncur sambil menembakkan panahnya Yang langsung menembus beberapa tubuh pejuang asura di situ Kemenangan adalah milik kita Tak diragukan lagi Ucapnya Jinggang botak pun sambil terus berperang menyahut Tapi asura tak menyerah sama sekali Kita hanya bisa membunuh mereka semua Kita tidak disuruh menangkap mereka hidup-hidup kan Jinggang gondorong pun menyahut Ayo bunuh saja semuanya Inilah yang mereka inginkan Basmi saja mereka semua Ini juga belas kasihan dari para Dewa Lalu kini terlihat tombak-tombak yang melesat dengan jumlah yang sangat banyak Dan ternyata itu adalah serangan Hagan kepada Wangu Di situ Hagan berkata Tampaknya rajamu tidak ada di sini Apa dia sangat takut sampai terus bersembunyi? Ini sangat membosankan Dan Dahuar Tombak-tombak itu pun kini mulai mengenai Wangu Wangu pun sekuat tenaga menahannya Hagan pun lanjut berkata Hei orang tua Aku akan memenggal kepalamu Wangu pun balas berkata Kau salah Dan grep Tiba-tiba saja Wangu pun memegang tombak Hagan Jelas hal itu membuat Hagan terkejut Wangu pun kini terlihat beringas dan berkata Apa kau lupa dengan siapa kau bertarung? Aku Dewa perang Yang tak akan menyerah Aku tak takut dengan Dewa manapun Dada Wangu pun menyundul Hagan dengan keras Hagan yang terjatuh pun kini tak menyangka Kalau Wangu ternyata sangat kuat Orang ini Ucapnya Wangu pun sambil merengis berkata Hei kau Sampah lemah Dan krak Wangu pun kini mematahkan tombak andalan Hagan Dan Wangu pun lanjut berteriak sambil mengangkat tombak Hagan yang patah Hei Dewa Apa kalian layak melawanku? Hagan pun di situ berkata Sial Apa kau ingin aku serius? Dan tiba-tiba saja Hagan pun sangat terkejut Ketika tiba-tiba saja ia melihat Kaisar Sitian Sudah di belakang Wangu dan berkata Dapat bertarung tanpa rasa takut Meskipun angin sama sekali tidak mendukung Asura memang layak menjadi Dewa perang Mungkin kau masih memiliki sesuatu yang patut untuk dihargai Yaitu kau layak mati di bawah bedanku Jelas hal itu membuat Wangu sangat terkejut Dan maksering Tak disangka pedang surgawi Kaisar Sitian kini benar-benar memotong kepala Wangu Dan Kaisar Sitian yang kini masih berdiri di depan Wangu dengan membawa pedangnya pun lanjut berkata Hei apakah hanya bangsa Asura yang layak untuk mati dalam pertempuran? Kau memang seperti yang kuharapkan Pedang Macan dan Asura yang lain pun sangat terkejut melihat kepala Wangu yang putus dan terlempar Kepala Wangu pun menggelinding ke bawah Dan tiba-tiba saja muncul tangan yang meraihnya Semuanya pun sangat terkejut dengan kedatangan orang itu Karena orang itu adalah Sang Raja Gilaluho Yang saat ini datang kepada Kaisar Sitian dengan tangan yang masih diperban Sambil menenteng kepala Wangu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyumalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh